Oke, nah secara umum penahuluan dari metode transportasi itu seperti ini lah. Jadi ada sumber, lalu unit pasokan, yang terakhir tujuan. Jadi secara umum ada tiga poin, tiga hal dari metode transportasi. Yang pertama ada sumber, sumber itu asal. Asal dari barang ataupun pasokan atau barangnya dari mana, lalu kedua ada pasokan barangnya yang dipasok. Yang ketiga tujuan. Oke, nah ya sumber atau pasokan itu disimbolkan dengan A. Oke, sementara itu tujuan itu disimbolkan dengan B dan C itu berarti unit pasokan. Nah ini X nanti kita belajar, jadi X itu apa Pak? Nah secara umum gambarnya seperti yang jadi dari sini, kalian mau transfer ke sini, ngirim barang ke sini, ngirim barang ke sini, kan agak bingung juga gitu. Gimana caranya buat meminimalisir biaya yang efektif dan efisien. Secara umum sih konsep dari perhitungan transportasi itu seperti itu. Nah metode transportasi itu apa sih? Jadi metode transfer itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi. Oke, mengatur distribusi dari sumber-sumber yang merupakan penyedia produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi secara optimal dengan biaya yang termurah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan banyak belajar mengenai Bentar. Mengenai biaya FV, fungsi tujuannya itu kebanyakan disini akan fungsi tujuan minimalisasi. Jadi FV-nya minimalisasi. Nah sementara kalau yang kemarin penjualan ataupun hal yang lainnya kemarin Ataupun marketing ataupun hal tersebut akan banyak menggunakan fungsi tujuan maksimalisasi. Karena kita ingin memaksimalkan profit ya. Sementara kalaupun ini metode transportasi kita meminimalisir biaya. Nah alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa. Karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber Atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Oke, jadi kalau kalian mau distribusi dari pabrik ke outlet-outlet Ataupun misalkan kalian punya franchise dari produksi kalian lalu dikirim ke masing-masing yang lain Kan itu butuh biaya. Kemana dulu nih? Yang paling cepat apakah yang terdekat lebih murah kan belum tentu. Bisa juga di situ jalannya bergelombang. Atau misalnya dalam tanda kutip ada pungli-pungli ataupun bayar tol ataupun biayanya macam-macam gitu. Nah ciri-ciri penggunaan metode transportasi itu yang pertama seperti yang tadi saya sebutkan di awal Terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Jadi perpindahan dari A ke B dengan membawa sesuatu. Lalu yang kedua kuantitas atau komoditi atau barang yang didistribusikan dari sumber Oke sumber yang diminta oleh setiap tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya ada perpindahan udah kalian pakai metode transportasi aja. Lalu komoditi yang dikirim atau diangkut dari sumber ke sumber tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Yang terakhir ada ongkos. Pengangkutan komoditi dari satu sumber ke suatu tujuan yang besarnya sesuai dengan X atau tertentu. Oke jadi kalau misalnya ada perpindahan barang yang pada ribet-ribet pakai metode simplex Udah kalian pakai metode transportasi untuk memecahkan masalah tersebut. Metode pemecahan masalahnya itu seperti biasa pasti ada dua. Yang pertama metode perhitungan dengan manual dengan berbagai metode. Jadi metode transportasi ini banyak caranya, banyak perhitungannya, banyak metodenya. Ada yang saya tahu ada hampir lebih dari sepuluh. Kenapa? Karena metode transportasi ini ada pada masalah umum. Kita sebagai pedagang ataupun dalam bisnis itu pasti ada namanya distribusi. Ada distribusi kan? Nah pasti ada banyak masalah. Karena itu core bisnis atau bisnis utama, aktivitas utama dari kita kan distribusi. Baik barang atau jasa. Sama pasti. Karena itu banyak metode yang digunakan oleh para peneliti atau kalian sebagai manajer. Berdasarkan pengalaman ada. Yang kedua itu metode dengan berbagai software. Oke. Yang pertama softwarenya itu nanti kita kalau sempat saya ajarin juga seperti sebelumnya. menggunakan software-software khusus supaya kalian bisa lebih mudah nanti ketika jadi manajer ataupun pengampu di satu perusahaan ataupun kalian akan menjadi wirausahawan. Nah. Solusi perhitungan itu yang pertama seperti yang kita bahas kemarin-kemarin, kita akan membuat sebuah tabel awal dan tabel optimum. Oke. Jadi perhitungannya masih sama. Kalau yang kemarin kalian udah ngerjain tugas, yang udah ngerti, sama. Ini perpanjangan dari metode simplex sebenarnya. Nah tabel awal dapat dibuat. Tabel awal dapat dibuat dengan metode, dua metode. Oke yang sekarang akan kita belajari itu dua. Yaitu dengan metode Northwest Corner, yang kedua dengan metode biaya terkecil. Jadi metode Northwest Corner itu ngerjainnya dari pojok atas. Kalau dari tabel nanti kita pelajari sama-sama tabelnya. Nanti ada tabel kertas kerja. Nah kalian ngerjainnya dari ujung sini. Ujung sini ngabisin gitu. Kira-kira seperti itu. Nah sementara metode terkecil yaitu metode yang mencari dan memenuhi dari biaya yang terkecil dahulu. Jadi lebih efisien. Kadang-kadang lebih efisien dari NYC. Tapi hasilnya kadang NYC yang lebih baik. Jadi kadang udah kalian ngitung metode terkecil, ternyata hasilnya kadang-kadang lebih murah dengan metode NYC. Oke. Seperti itu. Nah setelah tabel awal tadi dibuat. Nah. Lalu kalian akan membuat stepping stone atau batu loncatan. Lalu yang kedua akan melakukan modifikasi distribution method. Jadi selain metode-metode tadi, metode lanjut, ternyata itu ada dua ini. Oke. Selain metode itu juga ada. Metode yang disebut metode Vogel Approximation Method. Hasil dari metode-metode tersebut biasanya berbeda. Kadang sama. Jadi akan kita tujuan dari metode yang tadi saya sebutkan tadi. Yang pertama metode NYC. Yang kedua metode terkecil. ini tidak lain untuk mencari solusi terbaik agar biaya transportasi kita lebih murah gitu. Lebih murah. Nah tapi dari sini kita bisa melakukan pengembangan metode dari ini. stepping stone dan modi serta vogel atau VAM. Tapi pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama ini kita akan membahas dua metode ini. Metode NYC dan metode biaya trade shield. Oke langsung aja ya. Jadi metode. Jadi tabel awal metode transportasi ini seperti ini. Jadi kan saya bahas tentang tabel-tabel. Nah ini yang pertama kita buat tabel seperti ini. Nah ini sumber. Nah ini demand. Atau permintaan. Ini supply. Ini total. Total di sini. Di tujuan misalnya S itu supply biasanya di sini pabrik 1, pabrik 2. Ini pabrik biasanya. Pabrik yang memproduksi. Ataupun kalian misalnya jadi dropshipper atau bisnis apa gitu. Ini sumbernya di sini. Sumber barang. Ataupun titipan kilat atau apalah. Jadi ini sumber barang. Nah ini demand. Demand biasanya pabrik atau warehouse. Nah ini apa C sama X pak? Oh kita lanjut ke slide selanjutnya aja. Ini B itu total demand. Keterangan tabel yang tadi. C ini apa pak? C1 itu ini. Besarnya biaya transportasi untuk satu unit barang. Dari A1 ke TJ. Jadi A1 ini ke TJ. Tulis di situ. Oke. A1 itu daerah asal. Pabrik yang tadi saya bilang. Ini biasanya pabrik. A1 itu pabrik. Pabrik. S itu biasanya warehouse. Atau bisa warehouse di dalam. TJ itu. Eh supply. Jumlah yang diminta. Oke. Nanti lebih jelasnya kita langsung praktek aja sih. Tapi secara umum. Oke. Mungkin yang baru masuk. Secara umum nanti kita akan buat tabel kerja seperti ini. Oke. Jadi disini sumbernya. Biasanya ini pabrik. Pabrik 1. Pabrik 2. Oke. Pabrik 3. Nah ini tujuannya biasanya gudang 1. Atau warehouse ya. Atau G gitu. W1. Atau gudang 1. Gudang 2. Nah ini supply yang mereka miliki. Pabrik itu bisa mensupply. Produksi berapa. Misalnya ini supplynya 100. Misalnya ini cuma 50. 50. 50. Nah ini nanti kesini total supply berapa. Ini demandnya. Demand itu permintaan. Ataupun jumlah permintaan. Ataupun kapasitas biasanya. Dari suatu warehouse disini. Misalnya kapasitasnya ini 100. Oke. Ini misalnya saya langsung contohin lagi. Misalnya ini berapa ya. 50 deh. Jadi kalau tadi kayak contoh. Secara umum ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau contoh. Secara. Terus ini misalnya costnya. Disini 50. Kita masukin. Ini costnya 50 ribu. Misalkan ongkos kesini. Terus ongkos kesini. 20 ribu. Contohnya. Tulis 20 ribu. Ini contohnya disini. Ongkos dari sini ya. Ongkos dari sini. Ke D2 ini. Eh. D4. Atau D3 disini. Misalkan 5. Taruh ini ongkosnya 5. Seperti itu. Nah ini X1. X12. Ini kalau metode simplex itu dummy. Tambahan. Kalau kalian tahu kan. Kita mencari perhitungan linear kan. Nah seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca disini. Jadi A1 saya ulangi lagi. Daerah asal. Ini A1 pabrik. A1 itu supply. Ini A1. Supply. Kapasitas dari pabrik tersebut. Jumlah produksinya. Supply-nya berapa. TJ itu tempat tujuan. Ataupun biasanya gudang. Atau warehouse. Toko. Otset. D itu permintaan. D itu ini ya. Permintaan. Permintaan dari gudang. Berapa. Atau klien berapa. Atau kapasitasnya berapa. Ini 200 mintanya. Atau cukupnya 200. Atau. Ini XA to IJ itu. Jumlah barang yang akan digangkut. Oke. Ini maksudnya. Kan gak tahu berapa angkutannya. Jadi kasih dummy. X1. X12. Gitu. Nah ini. CJ1. Besarnya biaya transport. Kayaknya tadi saya kasih contoh. Bisa tabelnya. Kalian buat is kotaknya disitu. Kotak kotaknya sebelah sini. Terserah. Nanti biasanya. Yang penting. Buat mempermudah kalian nanti. Jadi. Kalau mengerjakan di paper base. Atau di kertas secara manual. 20. Kalian buat kotak sebelah disitu. 50. Berapa gitu angkutnya. Oke. Nah biaya transport. Berarti. Jumlah. Ngitung biaya transportnya gimana. Berarti biaya transport itu. CIJ. Dikali XI. Oke. Jadi berapa unit barang. Yang dikirim. Biaya unitnya. Dikali dengan CIJ. Eh. Dikali dengan. XI. Barang yang dikirim. Oke. Kira-kira seperti itu. Tabel kerja kalian. Oke. Nah. Langsung ke pembahasan pertama gitu. Metode pertama yang kita bahas yaitu. Metode Northwest Corner. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal. Dengan cara mengalokasikan distribusi barang. Mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri paling atas. Oke. Berarti yang paling kiri atas. Yang tadi. Dari awal. Dari sini. Dari sini. Kesitu. Menuhin dulu demand dari pabriknya. Jadi pengisian sel kotak dimulai dari sudut kiri atas. Ya. Lalu alokasi jumlah maksimum. Sesuai dengan syarat. Sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Aturannya gitu tuh. Jadi menyesuaikan dengan kotak yang di pinggir ini. Di sini. Supply-nya. Oke. Yang ketiga. Bergerak ke kotak sebelah kanan. Bila masih terdapat supply yang cukup. Jadi kalau tidak. Bergerak ke kotak di bawahnya. Sesuai demand. Bergerak terus. Hingga supply habis. Dan demand terpenuhi. Oke. Jadi kalau misalnya demand terpenuhi. Sudah positif. Enggak ada surplus. Berarti sudah maksimal. Seperti itu. Mod kedua. NWC. Oke. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Mungkin ada yang udah baca. Udah ngerti juga. Kita bahas sama-sama yang belum baca. Yang belum baca. Suatu perusahaan. Oke. Memiliki tiga buah pabrik. Produksi. Dan lima gudang. Oke. Tiga pabrik. Dan lima gudang. Untuk menyimpan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut. Tentunya kan pasti tidak boleh melebihi produksi yang sedang produksi kan. Jadi jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya. Agar gudang tidak kosong. Jadi maksimal. Memaksimalkan potensi gudang. Nah tabel matriks berikut ini merupakan jumlah produk yang paling banyak. Jumlah produk yang bisa diangkut. Dan jumlah minimum yang harus disimpan di gudang. Dan biaya-biaya angkut per unit barang. Oke. Dalam satuan atau uang. Nah ini contohnya. Jadi pabrik satu. Pabrik satu. Pabrik satu. Ini ongkosnya 500. Ini ongkos ya 50. Ongkosnya 80. Ini ongkos 60. Ini ongkosnya 60. Ini ongkosnya 30. Nah ini 800 itu supply dari ini pabrik satu. Jadi P1 itu bisa memproduksi berapa. Ini hasilnya di 800. Oke. Nah. Untuk satunya ke bawahnya sama. Ini masukin ongkos-ongkosnya. Nah ini G1 itu. Jumlah dari stop ataupun demand. Yang bisa diminta oleh G1 untuk memenuhi posokan pabriknya. Atau masih kosong berapa. Oke. Nah prosedur penyelesaiannya setelah ada tabel ini. Berarti kalian mengisikan kolom. Mulai dari kiri atas. North west ya. Kiri atas. North west. Isikan atas. North. West kiri. Orang yang bikin metodenya sesimpel itu namanya. North west oke. North atas kiri. Dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaan. Selanjutnya isikan pada kolom di sebelah kanannya sehingga semua permintaan terpenuhi. Oke. Nah. Ini saya kasih gambarannya seperti ini oke. Cara ngitungnya seperti ini ya. Tapi kalau kalian nanti pakai kertas kerja yang tadi saya minta. Berarti 50, 80, 60, 60. Nanti kalian masukkan kertas kerjanya di sini berarti. Jadi kan 50. Angkosnya di sini. 60. 70. Ini angkos yang di tabel tadi ya. 80. Ini kalian boleh lihat di kiri, di kanan, di sebelah sini bebas. Ini untuk mempermudah kalian. Nah. Yang X1 ini. Ini yang akan saya jelasin perpindahan caranya si XX ini. Oke. Ini kan tadi sudah kalian isikan tabel-tabel tadi yang 50, 60 tadi. Dalam kotak yang tersedia. Kotak kecil yang kayaknya tersedia. Nah selanjutnya ini. Metodo not waste itu yang seperti yang di aturan awal. Sebentar ya saya minum dulu. Maaf agak seret. Jadi. Nah. Metode not waste itu seperti ini. Jadi kalian punya pabrik dan gudang. Kalian pengusaha, kalian manager. Metodenya ini. Pabrik itu memproduksikan ini ya pabrik. Supply-nya itu dia supply 800. North waste mana? Kiri atas. Berarti kiri. Atas kiri. Kiri masukin dulu di 400. Eh. Kok masukin 400 dari mana Pak? Dari sini. Karena demand atau permintaan ataupun stok dari G1 itu cuma cukup 400. Oke. 400. Jadi masukin 400. Full. 400. Selesai. Berarti ini sudah habis. 400 next. Masih ada nih stok dari P1. Si tupang truknya. Truk yang transportasi kan bisa pakai truk ya. 400. Masukin ke mana nih Pak? G2. Penuhin dulu G2. 400. Masukin 400 lagi. Penuh kan? Berarti supply-nya habis. Yang P1 udah nggak ada supply. Selesai. Masalah P1 buat transfer ke gudang. Next. Kita ke P2. Atau pabrik kedua. Pabrik kedua. Berarti ini udah penuh. Ini udah penuh. G1 udah penuh. G2 udah penuh. Nggak bisa diisi lagi kan? Ini tidak bisa diisi. Lalu kita ke P2. B2 ini 500 kan berarti. 500 dari mana? Ini. Mereka cuma bisa masukin 500. Sementara tadi supply-nya kita P2 itu supply-nya 600. 600 dari mana? Dari permasalahan yang tabel awal gini. Dari soal ini. 600-800. Oke. Supply yang bisa dibuat. 600. Berarti kita ngasih supply untuk menuhin supply G2. Memaksimalkan mereka 500. Kenapa nggak 600 Pak? Nggak cukup kan? Nggak cukup 500. Nggak cukup semua. Oke. Jadi kita masukin. Sini 500. Penuh. Kemana kita pergi? G1 udah nggak bisa. G2 nggak 3. Aturan awalnya. Ingat. Ke kanan. Ini bisa. Masih bisa. Masukin lagi 100. 100 full. Berarti ini udah. Habis. Supply ini. Habis. Selesai. Masalah P2, P3. Masalah kita. Eh, P2. Selesai kita ke P3. P1 dan P2 selesai. Ini kemana nih? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini udah penuh juga. G2 udah penuh ya. Penuh. 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 Masukin kesini. 300. Kok 300 Pak? Ah iya. Kan ini 100 nya dari sini. Udah penuh. Jadi mau ada supply sisa 300. Masihnya 300. Masih ada sih nih. Nah kebetulan. Jumlah supply sama demand nya sama. Masukin 800 disini. Selesai. Oke. Seperti itu. Itu metode Northwest Corner. Nah. Kalau misalnya kalian pakai. Paper. Kertas kerja yang tadi saya kasih. Nah berarti disini kalian masukin disini. Tadi pertanyaan 400 kan? 400. Nah disini X ini disini. 400. Indah. Kasih panah. Disini. Jangan lupa panahnya juga. Dikasih. Oke. Nah itu metode. Aduh. Metode pertama. Northwest Corner. Seperti itu. Oke. Ada yang kurang jelas disini. Kalau ada. Potong aja ya. Gak apa-apa. Nah setelah itu kita hitung. Biaya totalnya. Untuk metode Northwest Corner. Adalah ini. Oke. Jadi. 400. Yang diangkut. Dikali 50. Ongkosnya. Jadi untuk menghitungnya 50 dikali 400. Oke. Ditambah. 80 kali 400. Tuh. Sama. Tinggal kalikan. Sehingga hasilnya. Biaya total. Adalah. 143 ribu. Ya. Oke. Jadi ini. Oke. Itu untuk metode. Northwest Corner. Sebelum kita maju ke metode selanjutnya. Disini. Ada pertanyaan yang kurang jelas. Ada yang belum mengerti. Untuk yang baru tadi baru join juga. Silahkan. Ada pertanyaan. Apa mau nanya yang supply 800 itu dari mana? Ini. 800. Kan ini. Stoknya ini. 1100. Kan. 1100 kan. Nah. Ini kan tadi yang lain kan udah teralokasi kan. Ini udah teralokasi. Nah ini. Oh bukannya itu supply yang atasnya. Yang nilai supplynya 800, 600, sama 1100. Ini. 800, 600, 1100. Ini dari soal. Dari soal ini. Tabel matriks ini. Ini kan. Nih saya. Di soal ini saya sebutkan. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi yang paling banyak bisa diangkut. Jumlah minimum. Jadi tabel penjelasannya. Kalau di realnya kan kalian dari narasi ya berapa mau buat tabel juga. Nah ini pabrik 1. Pabrik 1. Di soalnya. Di cerita soal ini. Ini bisa mensupply 800. Jadi kapasitas dia produksi bisa 800. Oke. Nah ini P2 600. Yang pabrik ketiga 1100. Oke ini demand. Ataupun kapasitas kemampuan mereka menampung hasil produksi gudang 1 ini 400. Jadi kurang 2 400. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ataupun kurang jelas ini? Siapa ya tadi? Oke. Itu ya. Jadi ini metode sederhana untuk Northwest Corner. Jadi yang kalian nanti isi. Ini kan saya menjelaskan dari sini ya. Bagaimana perpindahan ini. Jadi kalau dari ini. Tabel ini ya kalian. Ini kan tabel contoh soalnya. Seperti ini. Nah nanti kalian kalau di kertas kerja. Saya ulangi kalian bikin kertas kerjanya seperti ini ya. Dari tabel itu kalian buat kayak gini. Nah supply nya kan ada di tabel. Kalian tinggal masukin aja disitu. Biar kalian nanti lihat. Hitung. Ataupun mau kertas kerjanya kayak tadi gak apa-apa. Tapi secara umum kertas kerjanya itu seperti ini. Lanjut ya kalau jelas. Nah sekarang kita belajar dengan metode kedua. Jadi untuk sebagai perbandingan aja ya. Jadi tadi metode kedua itu kita namanya metode biaya terkecil atau matrix minimum. Banyak istilahnya lah. Tapi intinya kita cari biaya minimum yang paling murah. Jadi biaya terkecil atau matrix minimum itu merupakan metode untuk menyusun tabel awal. Dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ketujuan. Mulai dari sel. Sel ya. Sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Oke. Ingat ya sel. Tau kan dalam sel kotak kecil itu. Bukan kolom bukan baris ya. Poennya ingat. Sel. Nah aturannya. Pilih sel yang biayanya terkecil. Aturan pertama. Northwest corner. Paling kiri atas kan. Oke ini kita biaya yang paling kecil. Oke. Aturan kedua. Sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Seperti tadi. Northwest corner juga kita sesuaikan supply dan demand-nya. Dan ketiga. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama dipilih. Oke. Jadi misalnya yang biayanya 10. Terus kita cari yang lebih murah lagi. Ini transfer kemana sih di public ini enaknya. Kayak gitu. Ketempat. Ya sesuaikan kembali dan cari total biaya. Nah. Dari soal yang tadi kita langsung aja ke contoh. Oke. Tadi udah tau kan soal yang tadi. Sama. Ini. Kalian bisa juga pakai kertas yang tadi. Tapi untuk menjabarkan saya pakai ini aja. Nah. Kalau tadi kan Northwest corner awalnya kita pasti di sini. Mulai dari sini. Ini NWC mulainya dari sini. Ini NWC pasti mulainya dari sini. Nah kalau matrix yang ini. Eh cara perhitungan matrix minimum. Kita cari dulu P1 nih. P1 mau kemana nih. P1 kita cari dulu biaya yang paling murah. Oke. Biaya yang paling murah dari semua tabel ini. Ini kan. 30. Oke. Kita alokasiin dulu di sini. 800. 800 kan. Oke. 800 masuk. Supply G5 ini. G5 ini cukup. 800 ya. 800. G5. Udah. Berarti ini udah full. Ini udah full. G5 udah full. Ini G5 udah full. Lanjut. Udah penuh. P2. P2. Kapasitasnya berapa sih? Oh 400 pak. Ini 400. G2 400. Dimana? Pak. Supplynya berapa? 600. Oke. 600. Berarti. Kita cari lagi di sini yang termurah. Dengan biaya termurah. Biaya termurah dimana sih ini? Ini kan tadi 30 ada. 40. 40. Ini juga 40 kan. Oh ini aja yang deket dulu. Gak usah urusin dulu aja P2. Dari sini. Ini itu tuh bikin alu transportasi buat si yang bawa barangnya ya. Jadi dari sini nanti ke G5 dulu. Oke. Dari G5 udah selesai. Terus angkut barangnya ke sini. Ke G1. Buat angkut barang P2. Di sini 400. 400. Cool. Berarti G1 udah selesai. Nah selanjutnya dari sini kemana? Ke sini. Ini kan udah penuh. Kita P3. Selanjut ke P3. P3 kita cari. Yang paling murah mana nih? Oh ini di sini. 40. 40. Ada lagi nggak yang termurah? Nah ini 40. Oke. Masukin di sini 400. Ini ya. Maka bisa produksi 400. 400. Berarti belum semua kan? Nah dari sini kita langsung cari. P2. Oh ini kemana dulu Pak? Aku kenapa menuhin ini dulu Pak? Kenapa ke sini dulu Pak? Ini contoh lainnya. Jadi kalian bisa ke sini dulu. Sama aja. Nanti ke sini dulu. Sama aja sebenarnya metodenya. Nanti kan menuhin juga ini. Nah. Ya terus dulu biar agak jelas. Nah selanjutnya kita urus P2. P2 kemana nih? Kita cari biaya termurah. Ternyata di sini. Kita tulis 400. Full. Y2 penuh. Y2 penuh. Oh. Masih ngisah nih. 1100. Kalau punya 400. Berapa? 700 kan? Ini sih masih ngisah nih. Masih ngisah. Oh kemana nih Pak? Oh yaudah. Ke sini dulu. Ke 60 dulu yang dekat. Ke 60. Masih 200. Lalu kita cari lagi. Oh di sini Pak. Masih 500. Hanya 500. Oke. Kenapa kayak gini Pak? Kok jelimat? Ya gini. Ingat lagi aturannya. Pilih sell dengan biaya terkecil. Oke. Pilih sell dengan biaya terkecil. Lalu sesuaikan. Nah langkah ketiga ini nih. Pilih sell yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sell pertama. Oke. Jadi metodenya kalian di sini bisa pilih-pilih lah. Bisa. Hasilnya bisa sama. Tapi intinya kita akan mengatur transportasi untuk si kurir ataupun pihak yang nanti mengirim. Karena kalau misalnya ke sini. Halnya sama aja. Jadi perhitungannya sama aja. Di rungkusnya tadi. Ini totalnya biaya total 800 kali 30. Dari mana apa 800 kali 30? Ini. 800 dikali 30. Sama. Akhirnya biaya totalnya sejuta seratus. Oh mahal biaya totalnya Pak. Ya ternyata dengan metode ini biayanya malah lebih mahal. Kita nyari yang minimum-minimum kok jadi malah lebih mahal. Sementara dengan NWC. Ini. Suman 143 ribu. Tapi tujuannya kan berbeda. Kalau yang tadi kita cari biaya minimum. Meminimalisir biaya. Nah kalau ini kita. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan pabrik. Oke jadi tergantung. Kalau misalkan ada 2 cara. Ataupun 4 cara atau 5 cara nanti metode yang lain. Kita pelajari. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk metode ini? Ada yang masih bingung? Nah dengan metode minimal ini. Terkadang hasilnya itu beragam. Tiap orang. Karena NWC kan udah saklek gitu aturannya gitu. Kadang ada. Ini saya kasih contoh metode ini. Dari sini. Sama-sama 40 kan. Ini 400. Udah penuh. Oke. Lalu ini supply-nya kan. Sebenarnya 600 kan. 400. Penuh. Ini sisa 200. 200. Ini lebih murah. Nah. Jadi kesiniin dulu 200. Masukin sini 200. Oke. Ini masih ngisa 200. Berarti 200 masukin sini. Oke. Kenapa pilihnya kesini? Nggak. Di sini kan ada. Kadang kalian ada terkecoh gitu. Masukin. Nyarin yang di sini. Akhirnya kalian ke 60 dulu. Padahal ini ada yang lebih murah. 40. Kan sama-sama dia. Si truknya itu ngangkutnya satu produk itu sama. Oke. Jadi kesini dulu nyimpan. 200. Lalu penuhin dulu yang supply P3. 200. Penuh. Oke. Cari lagi yang termurah. Di sini dulu. Oke. Seperti itu. Kalian juga udah dengar. Jadi sebuah sesuatu kerusahaan mempunyai tiga buah pabrik. Kayak pabrik W, H, dan P. Jadi mereka punya masalah alokasi produksi dari pabrik-pabrik tersebut untuk ke gudang-gudang ABC. Jadi problemnya mereka mau distribusi hasil produksi ke gudang-gudang penjualan. Nah ini tabel kapasitas pabriknya W90, H60, P50. Oke. Jadi totalnya 200 ton. Oke. Nah ini gudangnya. Gudangnya. Gudang A, BC 50, 110, 40. Oke. Jadi kebutuhan produksi, eh kebutuhan penjualan gudang cukup sama dengan produksi. Oke. Jadi sama dengan. Kalau di fungsi tujuannya. Udah sama. Nah kalau ini adalah tabel biaya pengangkutan ton dari publik W HP ke gudang B. Oke. Jadi udah saya sediakan tabel. Tinggal kalian rubah tabel ini ke kertas kerja. Berarti kan. Ini biaya ton dalam rupiah. Artinya 20. Bisa jadi 20 juta. Bisa jadi 20 ribu atau 200 ribu. Ini 5. 5 juta. Nah ini ke gudang C. Ini biayanya 8. Seperti soal contoh yang tadi ya. Next. Nah berarti ringkasan permasalahannya seperti yang saya bilang. Kalian buatlah tabel. Kalian boleh buat tabel awal kayak gini. Untuk ringkasan permasalahan. Ataupun langsung ditampilkan di kertas kerja. Seperti yang saya contohkan. Berarti ini ya. Seperti biasa. Ini gudang A, B, C. Contoh yang tadi. Masukkan di sini. Di pojok kiri. Pojok situ. Pojok kiri bawah itu. Biar gampang nanti coret-coretnya. Kalian cuma buat satu tabel. 20. Oke. Misalkan ini 5. Kalau di kertas kerja. Terus ini 90 dari mana Pak? 60 dari mana Pak? Ini dari kapasitas pabrik. Kapasitas pabrik. 90, 60. Supply kan. Supply dari publik. 90, 60, 50. Supplynya kalian isi di sini. Kapasitas pabrik. Jumlahkan. Nah ini kebutuhan dari gudang. 50. Gudang A. Oke. Ini dari mana kalau 50? Dari sini. Tabel kebutuhan gudang. Atau sudah disimplalkan jadi 50. Ini cost-nya yang tadi. ongkos. Oke. Buat ringkasan masalah. Bisa juga langsung ke kertas kerja. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah selanjutnya. Jadi penyusutan tabel alokasi. Ini kertas kerja yang tadi saya contohkan. Seperti ini. Pertama. Jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Nah ini. Jadi jumlah kebutuhan tiap gudang. Diteretakkan di baris terakhir. Ini kan. Baris terakhir. Kebutuhan tiap gudang. Maaf. 50. 110. Ini kan. Ini kertas kerjanya seperti ini contohnya. Lalu kapasitas pabrik. Kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir. Ini 90. Sama kan. Jadi daripada buat tabel kayak tadi langsung buat tabel kayak gini. Nah biaya pengangkutan diletakkan pada seki tempat terkecil. Ini. Seki tempat kecil yang kalian buat. Bisa di kanan, bisa di kiri. Tapi pada umumnya orang bikin di kanan. Nah ini X1. Lalu X2. Ini adalah tabel tambahan. Kalian ingatkan di simplex. Metode simplex. Lalu linear programnya lain. Ada tabel tambahan. Ini X1. 11. Nah udah kayak gini. Udah bikin kayak gini. Selanjutnya. Atau kalian sebenernya dari sini. Bisa langsung pakai kerituan simplex. Nanti kalian keluar hasilnya. Ataupun pakai metode tadi. NWC mau manual aja pak. Ngapain ngitung-ngitung sesusah. Pakai langsung aja NWC. Nah kalian tempatin di sini. Misalnya NWC ini 90. Berarti X ini kalian isi 50 kan. Ini 50. Ini 60. Ya berarti ini di sisi 50. Gitu kan. 50. Penuh kan. Berarti kalian tarik panah kesini. Untuk memenuhi selanjutnya dan selanjutnya. Itu kalau metode NWC contohnya ya. Nah dari yang tadi. Dari dummy ini kan X1, X2. Nah ini sebenernya udah bisa dikeluarin. Metode simplex atau rumus fungsi tujuannya ini. Oke. Jadi 20 X, W, A gitu. Ditambah 15 X, H, A. Ini udah keluar fungsi tujuannya. Cuman kan batasan juga kan bakal banyak kan. Kayak ini. Ini contohnya batasannya itu sampai 6. Nah kalian kalau misalnya mau pakai metode simplex ya bisa. Tapi iterasinya juga berarti bakal banyak. Nah jadi kalian bisa langsung menggunakan metode simplex. Tapi kan itu bakal panjang dan lama kan. Makanya ada metode lain pakai metode NWC dan metode minimal. Jadi cepat. Lebih cepat. Nah. Lalu bagaimana? Selesaikan tabel tersebut dengan metode NWC. Oke. Coba kalian latihan. Kita latihan aja bareng-bareng. Oke. Kita mulai latihan aja. Di sini kita nanti bahas bareng-bareng. Mungkin 15 menit cukup ya. Cukup tidak? Coba. Oke. Coba kita latihan bareng-bareng. Selesaikan. Tabel alokasi ini dengan metode NWC. Bahas aja ya. Ada yang udah selesai NWC-nya? Oke. Saya bahas aja deh. Nah. Jadi ini ya. Jadi solusinya yang saya buat itu seperti ini. Nah. Solusinya seperti ini. Jadi seperti yang kalian lihat. Solusi yang saya buat seperti ini. Ini 90. 50. Itu kapasitas pabriknya. Oke. Lalu. Kita masukin ke sini ya. Ini pakai metode NWC. Berarti kita masukin di sini. Ini 50. 50. Kita garis ini. 40 di sini ya. Masukin 40 di sini. Kenapa di sini? Ini. Ini. Berarti. Ini kan udah penuh. Udah penuh. Oke. Masukin 40 di sini. Selanjutnya. Udah ini terisi 40. Ini kapasitasnya masih ada kan? Ini 50. 50. Selesai 100. Turun ke sini. 60. 60. Kalian isi-isi aja barang-barang di atas. 60. Penuh. 60 lagi. Udah penuh. Masih ada sisa ini. 10. Masukin di sini. 10. 10. Kita kirim ke sini. Sisa ya. 40. Udah deh. Sama. Itu pakai metode NWC. Nah berarti biaya yang dikeluarkan. Berapa ada yang sudah selesai? Ataupun mau menghitung dari sini? Coba ada yang bisa jawab? Ayo. Untuk metode NWC. Hasilnya 2360. 2360. Oke ada penantang lain? Ataupun ada penantang lain? Oke ada penantang lain selain dari situ? Ada jawaban lain tidak? Kalau tidak ada. Kita buka. Kita buka tirai. Salah Pak. Tipo. Tipo. Tidak bisa. Sudah saya kunci. Ada jawaban lain? Tidak bisa. Sudah saya kunci. Ada penantang lain? Oke dari sini. 1676. Oke Rahmi 1766. Ada jawaban lain? Ataupun ada yang mau masuk salah satu kubu sebelum saya buka tirai hitam ini? Cowoknya nih? Mau bersuara? Ini tinggal hitung doang. 50 x 20 tambah 40 x 5 tambah 60 x 20 tambah 10 x 10. 3260 Pak. 3260. Oke. Jadi jawabannya adalah kita buka tirainya. Iya. 3260. Oke. Ini jawaban dengan metode NWC ya. Berarti simpel ya. Kalian tinggal alokasi ini nih aja. Simpel. Metode paling simpel dan pasti jawabannya sama semua. Di kelas sebelumnya juga sama semua. Jadi emang. Udah saklek aturannya gitu. Nggak mungkin ada. Nah ini selanjutnya. Dengan tidak melihat di. Udah pada dilihat sih. Nah. Ini dengan metode biaya terkecil. Oke. Nah ini bisa jadi berbeda-beda dengan metode biaya terkecil ini. Ini kalau jawaban saya seperti ini. Coba kalian isi. Ataupun apakah kalian ada metode lain. Ataupun jalur lain ya. Tadi kan seperti yang saya bilang. Metode ini adalah kita nyari jalur transportasi termurah. Nah. Yang saya temukan sih seperti ini.